Pemisah terima kasih masih bersama kami dan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep negara hukum dan juga hak asasi manusia Dan pada daya kita lanjutkan saja perbincangan ini Pak, menurut Bapak bagaimana sih cara agar konsep negara hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dapat diterapkan secara optimal? Oke, baik menjalankan sebuah pemerintahan itu kita bukan hanya berpatut kepada pemerintahnya saja tetapi juga masyarakatnya Nah kita tidak boleh secara terus menerus menyalahkan pemerintah sebagai pembuat undang-undang Namun kita harus introveksi diri karena poin penting pendirian sebuah negara itu ada tiga Seperti yang dijelaskan oleh Pak Selainri, salah satunya adalah masyarakat atau rakyat Tanpa adanya rakyat tidak mungkin adanya negara Tidak mungkin adanya negara kalau tanpa adanya rakyat Kalau menurut hemat saya, untuk menjalankan konsep negara yang ideal adanya kesadaran dari masyarakat Nah itu yang paling penting Aturannya sebagus apapun, kalau tidak ada kesadaran dari masyarakatnya maka tidak akan bisa diterapkan Nah terus poin yang kedua, kalau menurut hemat saya, sanksi hukumnya harus tegas Nah koruptor itu harus tegas sanksinya Orang yang melakukan korupsi itu harus tegas ditindaklanjuti agar menimbulkan efek cerah Benar, benar sekali Nah tadi di sebelumnya juga sudah menjelaskan tentang produk hukum kan Pak Nah bagaimana agar produk hukum ini dapat berlaku dengan baik Pak? Oke, nah setiap produk hukum yang dibuat Dia ada dua, secara nasional dan secara daerah Kalau nasional itu dia harus melalui prolegnas, program legislasi nasional Program legislasi nasional ini harus diseleksi dulu di DVR Nah setelah itu harus diprioritaskan undang-undang mana yang harus dibahas terlebih dahulu Nah saya kira setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Itu sudah semuanya melalui prolegnas dalam tarap nasional Nah namun, namun kadang di lapangan banyak kita dapat produk-produk hukum yang diimingi dengan politik juga Nah ini yang harus secara tegas kita batasi Oke, saya tambahkan sedikit Jadi ada teori dari Lawrence and Friedman, kalau saya nggak salah Yang menyatakan bahwa sebuah sistem hukum, sebuah produk hukum itu akan berlaku efektif Akan berjalan dengan baik, diterapkan di masyarakat apabila dia memperhatikan tiga poin utama Yang pertama adalah substansi hukumnya, materi hukum seperti katanya tadi ya Kalau korupsi jelaskan berapa sanksinya Kalau ada minimal, maksimal, itu terkesan nanti pengacara-pengacara dengan bagaimanapun caranya Seperti itu, mereka mengusahakan untuk mendapatkan sanksi minimal Seperti itu Substansi hukumnya harus tegas Struktur para penegak hukum juga harus jelas dan memang beretika Yang terakhir adalah budaya hukumnya Budaya hukum Indonesia, baik itu penegak hukumnya, baik masyarakatnya itu harus baik Karena usahakan untuk tidak membudayakan, menyelesaikan secara damai Itu kan sering kita temui kan? Jadi ini bukan rahasia umum lagi Budaya hukum Indonesia adalah menyelesaikan perkara secara damai Padahal itu merusak etika Merusak etika ya Pak? Iya, cepat selesainya, yaudah Oh iya, iya sih ada juga yang seperti itu Pak Kalau Pak Daria, jika ada kasus hukum yang terjadi nih, tetapi peraturannya belum ada Nah, gimana nih Pak? Nah, kalau ada peraturannya belum dibuat Namun Kasus hukumnya Kasus hukumnya ada Nah, seseorang itu tidak bisa dijerat kalau belum ada aturan yang mengaturnya Nah oke, itu konsepnya Seseorang itu tidak bisa dijerat hukum kalau belum ada aturan yang mengaturnya Tapi kalau dikaitkan dengan hak asasi manusia Mungkin Kasus hukum ini mempengaruhi hak asasi manusia Gimana nih Pak? Masyarakat udah kayaknya gimana ya? Antusias banget Ada juga yang marah-marah gitu Gimana nih Pak? Nah oke Kalau di Indonesia, kita mengenal dua sistem hukum yang tertulis Ada juga sistem hukum yang tidak tertulis Mungkin dia tidak dijerat secara konsisional hukum tertulis Namun dia bisa dijerat secara hukum adat Nah, hukum adat dia memang tidak dikodifikasi Namun dia diakui di masyarakat kita Oh, hukum adat Iya Mungkin Bapak mau nambahin? Jadi, kalau misalkan sebuah kasus terjadi di lapangan Namun ada hal baru yang muncul di situ Tapi, kalau belum ada aturannya maka tidak bisa Tetapi kalau hal baru Tapi masih dalam koridor-koridor objek tertentu Yang masih bisa masuk ke dalam itu Maka bisa digunakan jurisprudensi Sebagai acuan pengadilan untuk memutuskan Memeriksa dari kasus tersebut Maksudnya hukum adat ini apa? Oh iya Bapak, silahkan Pak Ya, saya tambahkan jurisprudensi Jurisprudensi itu seandainya dia sudah berada di pengadilan Itu pengadilan tidak bisa menolak Bahwasannya tidak ada hukum yang mengaturnya Nah, kalau suatu perkara sudah masuk di pengadilan Hakim tidak boleh mengatakan bahwasannya Tidak ada aturan untuk memutuskan hal ini Kalau sudah masuk ke pengadilan Kita berbicara kalau dia sudah masuk ke pengadilan Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah jurisprudensi Jurisprudensi ini adalah putusan hakim terdahulu Nah, silahkan hakim memutuskan berdasarkan kepercayaannya Dasarnya adalah jurisprudensi Tadi Bapak juga menyebutkan tentang hukum adat Nah, maksudnya ini hukum adat gimana Pak? Nah, hukum yang diakui di Indonesia ini ada dua Yang pertama tertulis dan tidak tertulis Nah, hukum adat ini hukum adat adalah hukum kebiasaan Yang berada di suatu masyarakat tertentu Yang diakui oleh masyarakatnya Dia juga mempunyai hukum Dia juga mempunyai sanksi Maaf, dia juga mempunyai sanksi Kekuatannya apa Pak? Kekuatannya berdasarkan apa Musawarah dan mufakat Mungkin musawarah dan mufakat masyarakat tertentu Nah, seandainya masyarakat adatnya melanggar Itu ada norma aturannya Bisa diberikan contoh sedikit tentang hukum adat Pak? Nah, baik Contohnya Contohnya salah satu adat yang ada di Indonesia ini Contohnya Orang Medan Suku Batak Suku Batak Suku Batak itu kan kalau marga siregar sama siregar itu tidak boleh menikah Oh gitu ya Pak? Iya Karena kenapa Pak? Nah, kalau menurut adat orang Medan Siregar sama siregar Matondang sama matondang Yang satu marka itu adalah saudara Oh saudara Jadi tidak boleh Tidak boleh menikah Mungkin ada orang Medan di sini Nah, tidak boleh menikah Nah, kalaupun dilanggar Ada sanksinya Kalau Mbak Ana orang apa? Saya Jawa Orang Jawa Jawa Korea Oh, Jawa Korea Jadi Mbak Jawa Korea Jadi saya tambahkan sedikit Untuk pengaturan tentang hukum adat itu sendiri Itu diatur dalam konstitusi Indonesia juga ada Pasal 18 itu pengakuan terhadap keistimewaan daerah Jadi pengakuan terhadap hukum adat itu memang diatur, diakui oleh negara Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional Bunga merintah sudah-sudah mengaku ya? Mengakui Mereka mengakui Apa sih kemungkinan yang akan terjadi jika dalam sebuah negara hukum Tidak mengakui adanya hak asasi manusia? Oke, kalau negara hukum dipisahkan dari HAM Nah, itu saya kira terjadi di sana hukum rimba Nah, jadi siapa yang punya kekuatan Maka dialah yang berkuasa Karena tidak ada pengakuan HAM di sana Nah, salah satu berdirinya negara hukum Itu harus mengakui HAM Negara hukum tidak boleh dipisahkan dengan HAM Negara hukum salah satu cirinya adalah Mengakui keberadaan HAM Kalau tidak ada, siapa yang kuat maka dialah yang berkuasa Dan itu fungsinya negara hukum tadi Ketika ada kepentingan A dan kepentingan B Itu hadirnya hukum di situ Membatasi agar tidak ada konflik ataupun sekitar Tidak adanya penyerobotan hak antara orang A dan orang B Sehingga disitulah munculnya hukum Untuk membatasi dan mengatur Bapak Salihin, bagaimana jika ada kebijakan negara yang dilakukan Tanpa lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, Pak? Jadi ada kebijakan negara lahir tapi tanpa adanya peraturan perundang-undangan Secara teori setiap perbuatan itu wajib ada aturan terlebih dahulu Karena untuk menghindari tadi otoriter dan sewenang-wenangnya pemerintahan Jika pertanyaan terkait dengan Jika suatu kebijakan itu lahir Tanpa adanya peraturan perundang-undangan terlebih dahulu Itu bisa digugat Bisa digugat Contoh kalau kebijakan-kebijakan tertentu Bisa digugat ke pengadilan terkait dengan kebijakan tersebut Karena menyalahi aturan misalkan seperti itu Ataupun tidak ada aturan yang mengaturnya Ada nggak, Pak, di Indonesia terjadi seperti itu, Pak? Di Indonesia khususnya Untuk kasusnya seperti itu Banyak terjadi Namun Lebih didominan oleh politik Karena Kepentingan tadi, saya sampaikan tadi, kepentingan Sehingga ketika ada kepentingan pejabat negara, pemerintah Yang dibuat tanpa adanya aturan terlebih dahulu Itu sering terjadi karena mereka berkuasa tadi seperti itu Tapi dalam idealnya itu tidak boleh Pak Daria, kita lihat dari fenomena saat ini, Pak Melalui berbagai media Pengakuan terhadap hak asesi manusia yang diterapkan di Indonesia sebagai negara hukum Nah, gimana ditanggapan, Pak? Nah, baik Memang menyampaikan pendapat itu dijamin oleh konstitusi kita Itu Undang-Undang Dasar 1195 Pasal 27, Pak 28 28 28 27-nya kesamaan Di hadapan hukum Nah, baik di sosial media Itu banyak sekali orang menyampaikan pendapatnya Nah, kalau menurut hemat saya, hal ini harus dibatasi Nah, baru-baru ini terjadi peristiwa tentang hal itu Nah, karena dia mengkritik presiden Lalu dia dijerat hukuman Nah, jadi kalau kita menggunakan sosial media Maka gunakanlah Memang hak kita Hak kita menyampaikan pendapat, memberikan komentar di sosial media manapun Namun, penggunaan media pun harus dibatasi Nah, artinya Kalau kita menulis sesuatu Pikirlah terlebih dahulu Media memang fungsinya adalah Sebagai penjembatan kan Menyampaikan keinginan, pendapat, aspirasi Terhadap pemerintah itu memang hal yang wajar Tapi, dalam konteks tertentu Kita juga dibatasi untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang Membuat orang lain sakit hati Membuat orang lain terprovokasi Sehingga ikut menghujat seseorang Karena praktek sekarang Ngebully dan sebagainya itu Dimuncul dari media sosial Media sosial bagus jika digunakan dengan baik Karena media sosial bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dari pelosok manapun Tapi, kalau jika disalahgunakan Maka, ada sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku-pelakunya Karena media sosial sekarang Misalnya, yang membuat adalah Ana Tapi, Ana menggunakan akun nama orang lain Merusak nama baik orang lain Dengan menggunakan nama orang lain Seperti itu kan Menggunakan foto orang lain Jadi, kalau digunakan secara baik Maka, akan menjadi baiklah negara ini Tapi, kalau misalkan tidak digunakan dengan baik Maka, akan menjadi rusak negara ini Karena, yang sekarang lagi populer itu adalah Sosialisasi terhadap hate speech Ujaran kebencian Jadi, mereka-mereka yang menggunakan media sosial Sebagai alat untuk mengujar, mengumbar-umbar kebencian Seperti itu, memprovokasi Mereka akan dicari oleh cybercrime kepolisian Mereka akan dituntut Sehingga mereka dikenakan sanksi Iya, itu juga peraturan baru ya, Pak Karena, medsos, media sosial ini juga sudah booming Seperti, Sarah Chen itu ya, Pak Iya, kan Nah, Pak Yang terakhir nih, Pak Dari obrolan kita tadi Pastinya, dari Pak Dari ya dulu lah Apa sih yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah Terkait dengan hukum negara Dan juga hak sasi manusia Silahkan, Pak Nah, oke Baik, yang ingin saya sampaikan Bahwasannya, Rekstat, negara hukum Itu tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia Karena, salah satu ciri dari negara hukum Yaitu adalah menjamin hak asasi manusia Nah, untuk ke depannya Mari, sama-sama kita menjalankan negara hukum ini Sesuai dengan aturan Karena, pemerintah sudah membuat regulasinya Tinggal kita saja yang menjalannya Sebagus apapun aturannya Kalau tidak ada kesadaran dari masyarakatnya Maka tidak akan bisa diterapkan aturannya Nah, jadi Mulai dari kesadaran pribadi Bahwasannya kita menyadari kita adalah komponen dari sebuah negara Nah, tanpa adanya kita Mustahil adanya negara Betul sekali Dan, Bapak Kalau saya sedikit ingin menyampaikan kepada pemirsa di rumah Bahwa negara hukum itu identik dengan hak asasi manusia Hak asasi manusia maksudnya adalah Hak tersebut memang melekat kepada diri kita Dan tidak boleh diambil oleh orang lain Tetapi, kita sebagai manusia Dimanapun Anda berada Jangan hanya mengagung-agungkan hak asasi manusia Yang diberikan oleh negara kepada kita Tapi, sebagai manusia Juga harus memperhatikan Hak orang lain yang di sekitar kita Dan munculkan sisi-sisi kemanusiaan Dan prikemanusiaan itu dalam diri kita Jadilah manusia yang mengerti hak orang lain Dan jadilah manusia yang berhati nurani Jadilah manusia yang mengerti hak orang lain Dan berhati nurani yang baik Ya, baiklah pemirsa Itulah dari perbincangan kita Dengan Bapak Salihin Adia Shah SHMH Terima kasih Pak Dan juga Bapak Daria SSYMH Terima kasih banyak Bapak Dan pemirsa Negara Indonesia adalah negara hukum Sebagaimana disebutkan secara tegas Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Salah satu ciri dari negara yang diterapkan Konsep negara hukum adalah Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap Hak asasi manusia Selain itu, dalam sebuah negara hukum Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh pemerintah Dan di perintah atau warga negara di seluruh Indonesia Tanpa terkecuali wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku Baiklah pemirsa, semoga dengan perbincangan tadi Dapat menambah pengetahuan kita Dalam memahami konsep negara hukum Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Para Nasumber, Pak Salihin dan juga Pak Daria Dan pemirsa tetap saksikan Prolitalk episode mendatang Dengan pembahasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan Yang selalu menarik dan bermanfaat untuk kita ikuti Saya Sri Suwana dan juga segenap kru yang bertugas Saya sepamit undur Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!